Pak Sudirman, terima kasih banyak berkah dan sehat selalu untuk RSBP Batam. Terima kasih banyak sudah merawat pasien. Ini aku tahu kakak ini dari teman-teman dari warga Jengkolan ya teman-teman. Tanggal 9 Januari masih normal ya. Sudah sembuh ya? Ini sudah, ini yang jadi perhatiannya kita lagi. Oh, nanti kita harus menanyakan. Kakaknya, kakak sudah bisa ngomong? Minum wopatnya, oh, harus mau minum wopatnya. Kak, biar cepat sembuh. Ini ada buatnya, bilang. Innalillahi wa innalillahi roji'un, telah berpulang. Ibu Hasanah atau yang biasa disebut Ibu Rani. Aku mengilai Kak Rani yang dirawat di RSBP Batam. Dan akhirnya ini berpulang guys ya kan. Aku mengucapkan terima kasih untuk RSBP Batam. Terutama paling patah yang laut lah RSBP Batam yang sudah merawat. Sampai meninggal dunia. Terutama aku mengucapkan terima kasih untuk perawat-perawat yang sangat luar biasa di RSBP Batam ini ya kan. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Salam selalu untuk kita semua ya kan. Ini kita dapat berita duka. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah berpulang. Ibu Hasanah atau yang biasa disebut Ibu Rani. Aku mengilai Kak Rani yang dirawat di RSBP Batam. Dan akhirnya ini berpulang guys ya kan. Aku mengucapkan terima kasih untuk RSBP Batam. Terutama paling patah yang laut lah RSBP Batam yang sudah merawat sampai meninggal dunia. Terutama aku mengucapkan terima kasih untuk perawat-perawat yang sangat luar biasa di RSBP Batam ini ya kan. Terutama sama Pak Dirman. Pak Dirman terima kasih banyak. Sudah support Almah Rumah sampai di ruang janajah ini. Gimana Pak? Itu tugas kita sekarang di bagian Humas. Saya juga disini gak sendiri karena juga support-support Alhamdulillah. Dari, saya ini punya tim dari Ibu Nino yang akan mengurus kamar jenazahnya. Dan juga support dari masyarakat nih. Dari Pak Lurah. Halo Pak Lurah. Ini Lurah dari mana nih Pak? Lurah Sungai Binti, Kecamatan Sagulu. Oh ini warga Bapak ini ya Pak? Iya. Secara KTP memang warga saya. Cuma tempat tinggal di kami itu gak ada sama sekali. Hanya kebetulan KTP-KTP Sungai Binti. Cuma kita klarifikasi, kita cross-check lapangan. Gak ada rumahnya. Jadi kami golongkan adalah orang berlantar yang memang beralaman di Sungai Binti. Satu. Yang kedua RTRW juga demikian. Tapi masyarakat sangat men-support keberanah beliau. Mulai dari sakit. Mulai dari sakit kami ya kita buat lah surat apa namanya surat keterangan tidak mampu. SKTML. Jam apa namanya? Jam kesedah. Jam kesedah ya. Jam kesedah. Kita usahakan kita upaya kenada fasilitas supaya beliau bisa menikmati fasilitas karena memang kita melihat kondisinya kan itu. Alhamdulillah kita yang mengantar ke rumah sakit RSBP Batam juga masyarakat. Kan itu komunikasi ke saya. Pak, pasien sudah diantar ke rumah sakit. Kan itu. Artinya ya dari pihak RSBP luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih. Berada pasien Ibu Asana, warga saya. Ya memang luar biasa lah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak RSBP Batam. Saya melihat ini sudah luar biasa. Ini sekarang karena kita terbatasan ya kita upayakan minta dari Badan Ambil Zakat Nasional Kota Batam bisa memfasilitasi dan membantu dari pemulasaran ya. Pemulasaran sampai ke pemakaman. Karena saya meminta kepada masyarakat untuk, itu pun keberatan juga ya. Minta maaf betul Pak. Gak apa, pasti saling terbuka aja Pak. Saya minta maaf. Pemula biasa rumah sakit yang memang tidak dikondisikan oleh BPJS ya. Dari pemulasaran sampai ke pemakaman tidak dikanggung. Artinya kita minta bantu ke Basnas. Alhamdulillah Basnas siap untuk membantu. Artinya ya insya Allah tugas kita selesai Ibu ya. Pak Dirman, semuanya terima kasih. Mudah-mudahan. Nanti kalau ada pihak keluarga yang mungkin mengetahui dan ingin diklarifikasi, silahkan tanya kepada kami. Berurahan Sungit Binti saya siap untuk memberikan informasi yang betul-betul valid ya. Jangan sampai nanti pihak keluarga selama ini yang kita cari, Pak Guyuban yang selama ini kita cari, tidak ada. Ya. Kan saya khawatir nanti datang ke rumah sakit, tanya kok tiba-tiba sudah dimakamkan, kita gak ada tahu apa-apa kan itu. Ini yang kita salah, artinya kalau nanti ada pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi lebih akurat, datang ke kantor pengurus melu binti, saya siap untuk memberikan informasi yang ter-update. Siap, terima kasih Pak. Berarti ini disupport oleh Basnas juga nih Pak? Iya, Basnas Kota Batam. Alhamdulillah sudah sihat untuk membantu. Ini berkat Ibu Nino juga nih. Oke guys, ini sangat luar biasa Ibu kita, Ibu Nino. Bu, berkade saya selalu, kenalan dulu lah Ibu, ini sebagai apa di SBP Batam Ibu? Saya Ibu Nino sebagai petugas kamar jenazah di sini Mas. Iya, nanti akan menyelesaikan jenazah ini dari mulai fardu kibayanya lah Mas, kita lengkapkan. Masya Allah, luar biasa Bu. Nanti ada Pak Nurdin yang menyalankan, kita antar ke sana, karena kemungkinan sekarang sudah waktunya juhur, setelah juhur nanti kita antar ke pemakaman. Ke pemakaman. Nanti kita pesankan sekali ya Pak? Siap. Jadi, Alhamdulillah Almarhum ini dapat bantuan dari Basnas, dari Aran, dari Bapak juga dapat. Insya Allah, Almarhum meninggal. Khair Mas, baik. Alhamdulillah, Amin. Amin, Amin, Insya Allah, Insya Allah. Ya, begitu Mas. Jadi, untuk teman-teman semua, bagi yang mengenali Almarhumah, kalian langsung bisa nanti koordinasi lah nih sama Pak Lurah atau sama Bu Nino, ya kan? Yang jelasnya, kemarin diantar sama warga. Iya. Tapi kan kita cari warganya, kemarin... Iya. Tidak ditemukan. Tidak ditemukan, Pak. Keluarganya tidak ditemukan. Pak Guyubanya juga demikian tidak ditemukan. Sampai malam-malam kita hubungi Pak Lurah. Mungkin lagi terganggu tidurnya udah apa. Ya, karena beginilah. Sakit dan kematian itu kan ada melekat sama kita manusia. Iya. Jadi, kewajiban kita, apalagi saya diamanain menjadi murah. Ya, apapun cintanya, ya harus kita tupaskan sampai selesai. Ya, minta maaf lah kepada beliau rumah sakit. Ya, mungkin ada kurang komunikasi yang tidak mendukung, tidak berkenan atas bahasa-bahasa saya. Saya minta maaf. Sangat maaf. Sangat maaf. Sangat maaf komunikasi. Walaupun kita ke musik-musik sih, ya Pak. Karena lambat, Pak. Ijin, Bu. Berarti ini kan untuk jenajah lemah rumah masih di dalam, Ibu? Iya, masih di. Kita simpan di freezer dulu. Di freezer, Bu. Setiap sholat, baru kita kerjain. Di Fardu Kipaya. Nanti Ibu ya, Bu? Iya, InsyaAllah saya. Sama Bu Siti. Masya Allah, luar biasa, Bu. Bu, apa yang mau disampaikan, Bu? Sama teman-teman yang menonton video ini. Plus juga, mana tahu ada kerabat atau keluarga yang mengenali alamah rumah, Bu? Gini, Mas. Kalau kita ada seseorang yang terlantar atau yang tidak mempunyai siapa-siapa, tiba-tiba sakit. Kalau kita mempunyai tangkap yang cepat, tolonglah cepat dibantu. Kita koordinasi. Seperti itu saja. Apalagi ada Pak Lurah yang terdekat gitu, Mas. Kalau kayak gini kan, sangat bagus kalau kita mau koordinasi. Iya, benar. Karena tidak semuanya orang itu, kita tidak tahu, Mas. Kita tidak tahu kapan meninggal, di mana, kapan itunya, kita tidak tahu. Kalau penyebabnya kita meninggal pun kita tidak tahu. Tapi kalau memang ibu itu meninggal di rumah sakit, ya Alhamdulillah ya, Pak. Itu ada yang mengantar, di sini dilaksanakan waktu kifayanya. Dan Alhamdulillah perawat kita menanggapi dengan baik, walaupun itu dibilangnya terlantar ya, Pak. Tidak membeda-bedakan. Nah, memang kalau sudah beliau meninggal, ya sudah ajalnya, ya kita laksanakan. Masya Allah. Pak Adelman, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, intinya begini. Dalam suatu hal dimana pun kita hidup dalam masyarakat, komunikasi itu penting. Jadi saya rasa Anda bisa berasal dari manapun, tapi bila Anda berada di satu tempat, pentingnya aturan melapor ke bagian kelurahan itu fungsinya itu ini, pendataan. Supaya, Pak, bila terjadi permasalahan apapun, jadi ada komunikasi yang bisa kita berikan dari toko masyarakat, atau dari bagian kelurahan untuk bisa ditindakkan lagi ke keluarga. Jadi tidak menjadi satu buntu, ya. Jadi kita pun bisa melakukan hal-hal yang baik ke depannya untuk bisa memberikan yang terbaik pelayanan di rumah sakit, maupun di kependudukan juga. Siap. Ijin, Pak Lurah. Ada yang mau disampaikan, Pak Lurah? Baik, terima kasih untuk yang terakhir sekali saya sampaikan. Ini masih di bulan susi Ramadan. Mudah-mudahan meninggal Ibu Hasanah dalam keadaan khusrul khutimah. Amin. Diterima segala amal ibadahnya, ampuni dosanya. Amin. Ya, ke depan saya minta juga kepada masyarakat, kalau memang harus datang ke Batam, melengkapi dengan dokumen-dokumen yang valid, yang nyata adanya, jangan seperti ini. Kita jadikan Ibu Hasanah menjadi pelajaran. Jangan sampai tidak ditemukan keluarga dan alamat, serta ya Pak Guyubahnya. Mungkin menjadi pembelajaran kita semua, tapi ya, terima kasih sekali kepada RSBB Batam ya, yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa berhadap Ibu Hasanah. Memang warga atas sanaman dikeluaran sulit binti, walaupun tidak ada rumahnya, keluarganya, dan Pak Guyubahnya tetap kita layani dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Setelah itu terima kasih kepada semuanya. Terima kasih ya Pak Lura. Terima kasih Pak Lura. Ibu Nino, terima kasih berkah dan saya selalu Ibu. Pak Dirman, terima kasih. Ya. Oke guys, mohon support dan doanya untuk almarumah, semoga amal ibadah almarumah diterima Allah SWT. Ya kan, yang jelasnya bagi yang mengenali beliau, almarumah, info ke aku guys ya kan. Dan mungkin ini jalan udah ditakdirkan almarumah. Sampai di sini guys. Oke, aku ferir ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.